Ketika alam, pelan-pelan terbangun dari peraduannya. Mentari pun tersenyum, siratkan tanda langit mulai menyapa. Jejak-jejak kaki peradaban pun mulai melangkah, melintasi jaman. Hadirkan asa, pembuka gerbang masa depan yang lebih baik. Berlokasi tak jauh dari Masjid Agung Jawa Tengah, tepatnya di belakang komplek masjid di Jalan Gajah Raya Kota Semarang, akan berdiri dengan megah sebuah perwujudan, dedikasi, dan pengabdian untuk umat. Dewan Pengurus Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah bersama Yayasan Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang, bersinergi mewujudkan mimpi membangun rumah sakit modern bertaraf internasional dengan nama Rumah Sakit Islam Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Agung Semarang, atau RSI MAJT MAS. Pembangunan RSI MAJT MAS ini atas kerjasama dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, Basnas RI, Basnas Jawa Tengah, BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan Masyarakat. Rumah Sakit dengan luas total bangunan 5.300 meter persegi direncanakan akan dibangun dalam tiga lantai. Lantai 1 dengan alokasi pembangunan untuk hall, resepsionis, polirawat jalan, laboratorium, radiologi, IGD, instalasi bedah sentral, ICU, ICCU, ruang gisi dan linen, serta ruang pemulasaran jenazah. Selanjutnya, menuju ke lantai 2 dengan luas 1.750 meter persegi akan dibangun sejumlah ruang utama diantaranya instalasi rawat inap untuk kelas 1, kelas 2, dan 3, ruang pengelola rumah sakit, serta auditorium. Sedangkan lantai 3 dengan luas 1.050 meter persegi akan difungsikan sebagai ruang instalasi rawat inap VIP dan juga kelas 1. Dunggungan pemerintah melalui Basnas dalam terwujudnya pembangunan rumah sakit ini adalah bukti menyatunya raga dan jiwa antara ulama dan umarok. Kehadiran rumah sakit ini diyakini akan mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, memaksimalkan profesionalisme, serta bagian pusat bisnis perekonomian dan pendidikan. Peletakan fondasi batu pertama adalah titik awal akan sebuah harapan besar atas bukti dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk harapan atas peningkatan derajat kesehatan yang lebih baik. Terima kasih.